Saudara Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi memerantas narkoba dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman, serta tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, terutama menjelang pemilu. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin yang mengikuti jalan santai dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-13 Tribun Medan bersama Kapolda Sumatera Utara, Pangdam Satu Bukit Barisan, serta Pejabat Forkopim dan lainnya mengatakan permasalahan utama saat ini di masyarakat adalah terkait keamanan yang disebabkan maraknya peredaran narkotika. Untuk itu Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memerantas peredaran narkotika dan menjaga harmoni dalam keberagaman. Ia juga menghimbang masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu memecah belah bangsa, terutama saat menjelang pemilihan umum. Acara jalan santai yang dilepas langsung pejabat. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menempuh jarak sejauh 3 km, mendapat antusias dari masyarakat yang memenuhi lapangan benteng kota Medan. Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan memperbanyak kegiatan olahraga. Terima kasih telah menonton!